Yeay! The fridge is here! Hai, guys! Selamat pagi! Kita bener-bener baru bangunan, kita telat bangun banget, guys! Jadi kita harus buru-buru sekarang mau ke Asian Store Karena kita harus belanja buat masak Dia badannya kecil, terus kayak gitu aku takut dia jatuh lho, Beth! Ada anjing tetangga, dia kayak chihuahua, kecil banget, terus... Tralis di balkonnya tuh kayak gede-gede Aku takut dia loncat, tau gak? Dia gak bisa buka pintunya Thank you, sayang! Kayak ini deh biar gak pucet-pucet amat Ya ampun kok kayak gini ya? Masa kayak gini tuh? Masa sih lipsticknya kayak copot gitu? Makhlum ke dolar Biar gak pucet-pucet banget Kemudian bergerak ke South Haster Street Oke, jadi kenapa tadi aku bilang kita tuh telat bangun ya? Karena hari ini tuh bakal dateng kulkas Aku lupa cerita kalian kalo kita tuh purchase kulkas yang normal akhirnya Karena kita tuh kayaknya gak bisa hidup dengan kulkas sekecil itu Sini sebentar lagi bakal ada baby segala macem Terus kita butuh freezer yang lumayan gede kan Buat naro breast milk gitu gitu Abis itu aku bakal bikin juga frozen meals Biar ntar kalo aku sibuk sama baby segala macem Aku gak bisa terlalu worry about kayak masak gitu siap hari gitu loh Jadi kita bakal bikin, kayak kita bakal masak makanan yang bisa kita frozen-in Jadi ntar Romeo juga kalo aku lagi sibuk sama baby Dia bisa langsung panasin makanannya gitu-gitulah Kalian ngerti lah ya Jadinya kita makanya beli kulkas yang normal Yang ukurannya gede gitu Sekarang yang kita punya kalo kalian tau aku punya super mini banget Kita kayak udah capek sama kulkasnya tuh Kita gak bisa naro makanan dengan menar disitu Masalahnya tuh kayak delivernya dikasih kayak ruang waktu gitu loh bab Nggak enaknya 12 sampai jam 4 kita kayak harus di rumah Ngerti gak sih? Dia gak ngasih exact time dia bakal datang jam berapa Dia bakal cuman telepon kita doang Pasti udah di depan rumah kan kayak susah gitu Kemudian kita buru-buru sekarang Beli makanannya Yang buat ntar dimasak Baru ntar aku tunjukin kalian kita masak apa Oh iya by the way Harusnya tuh hari ini Romeo pulangnya kayak baru tadi pagi gitu Jam 7.30an gitu Cuman aku tadi malem kayak sakit aku kayak gak enak Badan banget parah aku kayak sampe shivering Terus bolak-balik kuasa tuh udah kayak 1 jam aku 4 kali Gak enak banget perutnya Terus satu badan tuh dingin semua Pernah gak sih kalian kayak gitu? Aku pikir aku udah mau pingsan dong Aku kayak sama Romeo kayak oh my god Ini gak tau kenapa nih badan aku kayak gini Akhirnya dia makanya buru-buru pulang ke rumah Untungnya dia ada temen yang stay di depan kerja Jadi dia bisa izin buat live early Takutnya kayak aku kenapa-kenapa Cuman untungnya kemaren gak sih habis Dikasih susu hangat segala macem Aku udah bisa bobo Untung baby pulang Kasih ya baby udah pulang ya Aku pikir baby bakal gak dibolehin pulang Soalnya kemaren Romeo disuruh dateng early Ketempat kerja aku pikir kan Dia disuruh dateng early berarti dia udah butuhin kan Gara-gara sibuk Ternyata gak Makanya aku bingung dia bisa pulang early Kayak jam berapa kamu pulang? Jam 1 ya? Satu pagi ya? Iya makanya terus aku baru tidur sama Romeo kayak jam 2an gitu Makanya kita baru bangun tadi jam Sebelas Tengah sebelas Nanya apa? Lagu apa Bi? Lalu kalo 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 You gotta know how to treat me like a lady Oh iya danza Terus apa? Danza Mi everything's alright Dear future husband Here's a view of a thing Seakin buru-buru nya Bawa mobil dong ini Enfrenta Emal Oke udah sampai Boleh kita beli bawang pareng Bi yang ini bukan ya Yang ini bukan ya Tulisannya sih bukan tenderloin Tulisannya tendercang Terus mana dong Oh ini nih Anjir mahal banget ya Bi Dapatnya cuman dikit Aduh ini aja deh Bikin lagi ayam belado Ini chicken breast Bi Ini mau beli natural chicken ga? Hah? Nah natural aja ga? Bebi harus beli natural katanya Baca-baca juga Ini aku potongin deh Beih kamu kayaknya butuh susu juga deh Bi Sama ngapukat Iya itu malah banget Organik ya Organik ya Kita one day Kalo udah banyak duit Kita ubah lah style kita organik oke Dwi kesehatan Gue biasa orang apa Bebi suka makan juga Kak kita bisa makan Ya kok sih Anak gue suka kok Mana kangkung Boleh beli dari sana ya? Iya Yeay buah gratis lagi Ini apaan? Ehm Kayak leci gitu kayaknya Ini leci deh kayak gitu Iya gak sih? Bagaimana kamu makan itu? Ehm Iya digituin kayaknya Ehm Ya digituin kayaknya Just squeeze like this Oh Good It's my first time eating leci loh Hmm I mean real leci Enak banget deh Hmm 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 Tau 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 Lalu di air enak Oh iya Yang Kita kan minum susu nih Tiap hari Kamu mau aku beliin segini Apa yang lebih gede? Segitu aja Dua ada cukup ya Dua cukup ya Dua cukup? Oke Ambil aja kayak empat gitu Empat cukup sih harusnya Kita ambil satu deh yang kecil Kecil aja Mau apa? Mau turkey, chicken, beef Cepet Cepet Maaf ya guys Kita buru-buru banget Karena kita lagi buru-buru Let's go, let's go Takutin pernah di kulkas Keburu ngotok-ngotok rumah Gak ada ke kita Terus balik lagi dia Oke 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 Oke, kita harus belanja Oke Eh kita nyanyi aja Biar ga bosan Menyanyi apa? Menyanyi apa? Menyanyi apa? Menyanyi apa? Tapi biasa selalu nyanyiin lagunya tuh Yang gue bisa nyanyiin apa? Lagunya Peter Pan ya? Bocan dengan Princess Eh kok Peter Pan sih? Lagunya Silent Seven ya? Sama aja ya Apa itu? Lagu yang mana inget gak? Yang selalu muncul Oh iya dan Tapi aku gak tol liriknya Disini ku pun terluka Itu bukan Aku gak tol liriknya Sayangnya tuh kita udah beda era bi Jadi kayak lagu-lagu kamu aku udah ngerti Lagu-lagu yang ku ingin kamu gak tau Secara Romero tuh pindah kesininya tuh Dia umur 12 tahun gitu Which is aku masih 11 tahun Aku masih umur 11 tahun Dan itu 11 tahun tuh aku berarti masih kelas Berapa? 5 SD ya? 5 SD 5 SD Iya Jadi Lagu-lagu kita berbeda semua Sedih banget guys Jadi aku tuh Waktu itu sempet Apa? Ngerekam Kayak cover lagu gitu loh Zaman pada kita sama Romeo Dan itu aku kayak Bikinnya niat banget Literal niat banget ya Aku bikinnya Cuman pas lagi aku masukin ke Youtube Aku gak nyadar kalo aku tuh kepencet monetize atau gimana Pokoknya itu kayak kemonetize gitu Dan ujung-ujungnya di takedown sama Youtubenya Dan aku gak punya Real file-nya Karena waktu itu aku rekamnya di Indo Aku udah gak punya lagi loh Youtube Sedih banget Sayang banget Sayang banget sumpah Harusnya aku download dulu ya Youtube Dang Padahal itu jaman-jaman PDKT Hmm Nang-kenangan Yang rest of my life Bruno Mars Seems like yesterday when he first said hello Funny how time flies when you're in love It took us a lifetime to find each other It was worth the wait Cause I finally found the one Never in my dreams Did I think that this would happen to me As I stand here before my man I can't fight back the tears in my eyes Oh how could I be so lucky I must have done something right And I promise to love him for the rest of my life Bye Udah mau sampe rumah Abis masak-masak Belum ditelepon nih untung lah Lewat 6 Tiga menit lagi sampe Kalo Romeo Dia pake Bruno Mars juga cuman buat di Instagram Apa Instagram Caption Jadi waktu itu kita ceritanya masih PDKT ya Bebe Iya Kita kenapa sih selalu pake Bruno Mars Tapi kita disponsor sama Bruno Mars Hehehe Iya Si Romeo pake the way you are Apa Just the way you are Yang And when you smile Oh iya The whole world stops and tears for a while Girl you're amazing Just the way you are Bruno Mars got it right Hehehe Tau ya udah bisa gombal ternyata Aku bener-bener ga tau loh Romeo tuh orangnya bisa sweet Ga tau sama sekali kalo dia bisa kayak gombal-gombal gitu Karena kalo kayak waktu lagi jaman kita Apa ya Masih kayak jadi kakak Kayak masih jadi koko-kokoan Dia masih jadi koko-kokoan Aku tuh dia orangnya kan kayak super Yang kayak cool Kayak Kayak bener-bener Ga Ga nyangka bisa sweet gitu loh Jadi pas lagi dia tiba-tiba naro foto aku di Instagram dia Oke kaget Oh my god They be so sweet Hehehe The whole world What? Yeah The whole world langsung kayak gempar Wih Romeo Langsung pada komen ya BP Hmm kaget lah biasa ya Iya Wih Romeo bisa romantis ternyata gitu-gitu It's my first time Iya Sayang kasih aku sini aku bawain Time flies ya Hmm hmm time flies Si Romeo udah tepat 2 bulan di tempat kerjaan dia Dan katanya dia ga berasa Kayaknya baru kemarin masuk Hehehe Iya sih kayaknya baru kemarin training Ingat ga sih aku ceritain ke kalian pas dia training Belom bih belum dateng ke lukasnya Itu dia tuh anjing tetangga yang aku bilang Dia badannya kecil banget Aku takut dia keluar tau ga Hehehe Wuh main main Come on ga pari Hehehe Oh kasihan yang itu juga pengen main Kecil ya anjing tetangga pengen main juga Hehehe 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 Malo Malo Mana bolanya Bolanya Malo mana Hehehe Hehehe Gemes Bolanya mana ya Wuuuuh Kukunya udah panjang nih masih mini paddy Hehehe 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 Si manja liat Hehehe Hehehe Oke guys kita mulai masak-masak Aku jadi sekarang mau bikin kayak semacam gule Kauan gule Apa sih namanya Beb? Kayak beef apa ya? Hehehe Kita jadi sekarang mau bikin semacam beef gulai gitu Ini aku bakal pakai bambu Yang gule Dan aku tadi ga beli di H Mart nya Karena ternyata aku emang udah punya kan Jadi aku bakal pakai ini aja yang udah aku punya Terus Ini aku belinya kayak tulisannya itu beef chak tender Atau chunk Gitu Sebenernya aku tadi nyari yang tenderloin Tapi tenderloin ternyata disana gila mahal banget Dapetnya cuma kecil-kecil Jadi aku pengen coba pakai ini aja Mudah-mudahan tetep enak Terus sekarang yang pertama adalah kita mau panasin dulu Ehm Santan Aku beli santan kara Sama air Jadi kita panasin dulu aja air sama santan Oke ini gue ngetik aja Ini aku pakainya yang segini aja yang kayak seukuran teh kotak tau ga sih kalian Baru kalo kalian lihat disitu ambil lagi Ehm Cuci-cuci piring Oke ini kita masukin aja Semuanya Sama masukin air Ehm aku sebenernya kira-kira aja sih ga punya ukuran Ya segitu oke lah ya Oke sekitar satu gelas gini Kita panasin Taruh aja di high Nah udah Terus aku bakal potong-potong dipnya Sama lebih itu jadi airnya Oke Bisa cuci Terus kita potong-potong Kita potong dadu aja ya Wah Oke kita tipisin dulu deh Sini tipis dulu Kita masih beli pisau baru serius Masanya tuh kayak udah tumpuk Aku masukin dua Karena Lumayan banyak Aku bakal bikin kuahnya juga lumayan banyak Jadi dua aja Sini tipis kurang kan Kita emang demen kuah ya biasa Iya Masukin dulu Oke Masukin dulu Oke Ini kali pertama kamu buat ini Atau udah? Iya ini kali pertama Aku masak kayak gini guys Karena mamaku demen banget Bikinin kita ginian Jadi Aku kayak kepengen bikin ginian juga Nah abis itu kita aduk-aduk Please excuse kalo ngeliat ini Ini penentangan banget Karena tadi ini kayak Sampai keluar-keluar gitu Kita ga ngeliat Kita ke distrek sama Ong coy Ke distrek Ke distrek Ke distrek sama kangkung Kangkung, kangkung Nah abis itu ini kita ratain aja Aku nyalain lagi By the way ini di medium heat Apinya Abis ini kita ratain Sampai dia ga ada yang gumpel-gumpel lagi Ini kayak mirip-mirip sama soto daging Kamu tau ga sih soto daging Oh Kayak soto daging Beda kan ada soto ayam yang kuahnya tuh kuah Bening gitu Soto ayam kamu tau kan Soto ayam yang kayak pake ayam Yang di sedikit Iya Gitu gitu-gitu Cuman kuahnya kayak bening kan Tapi ada juga soto yang Kayak kuahnya santan Dan sekarang kita tinggal masukin dagingnya Yang tadi udah dipotong danu-danu kayak gini Masukin aja Masukin aja Terus tunggu sampai mateng Hmmmm Gak sabar nih jadi udah wangi soalnya Hehehe Ya aku bisa aduk Aduk-aduk Hmmmm Aduk-aduk aja Ya tunggu sama mateng Nah 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 Abis itu ntar gampang tinggal dirasa-rasain Makanya aku ga punya takeran seberapa Banyak airnya Karena ntar kalo ternyata dicobain kayak Kurang asin yaudah tungguin dulu Sampai air yang ngeresep Kalo ternyata keasinan Eh Salah Kalo keasinan kita tunggu sampai Eh Gimana sih Kalo keasinan tanpa air Kalo keasinan tanpa air iya Oh my god Kok gue goblok banget sih ngomong gitu-nggondong Kayaknya si brain Ada excuse sekarang Ada excuse Karena lagi udah ga ada excuse Iya Hahaha Nah kita sambil memasak kangkong nih Romeo ngerti kayaknya Gak juga sih Ini pertama kali juga sih Bi Potong batang apaan Bi? Hmm? Kenapa dipotong itunya? Hehehe Menurut Instruksi Dari Youtube dan semuanya Hehehe I don't know why juga Udah Terus Terus abis itu bagian Ada bagian yang harus kita petik Dari kangkungnya itu Nih bagian ini ya nih Bagian yang ini nih Tahu aku Ini? Iya ini yang dipetik Aku ga even tau mana yang bagian ini dipetik Tapi aku ngeliat videonya kapita sih bagian tengah Hehehe Hehehe Kita sambis kapita dulu apa Tengah kak yang mana Tengah kak yang mana Bentar ya aku mau snapchatin kapita Kapita aku lagi mau bikin kangkung tapi bingung mana yang harus dipetik Katanya ada yang bikin rematik Yang ini bukan Yang itu bukan sih yang kecil Eh batangnya Hehehe Iya bener deh Small leaves Dibilangnya Oke guys ini dia Soto daging ya Soto daging ya Soto daging mau kasih namanya ga tau Hmm Udah jadi Dan tadi sorry banget aku ga sempet ngasih liat Pas aku tambahin sedikit merica sama garam Soalnya aku pengen kuahnya emang segini banyak Cuma tadi kayak kurang asin Jadi aku tambahin garam lagi Dikit aja Sama merica Masih maksudnya pepper Oke jadi buat ngetumisnya aku bakal ada bawang merah Cabai gede merah ini Cabai rawit 3 biji sama tomat Sama aku bakal pake bawang putih tapi aku bawang putihnya udah jadi Ini dia Minced garlic Yang aku beli Nah Nah Gitu cukup ya Cukup 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 ya Waduh aku tadi udah bilas semuanya Udah bilas tangkungnya juga Udah bilas kayak gituannya juga Jadi ntar tinggal dimasukin semua Yeay Kita makanin dibikin tangkung ya aku semuanya He-he Padahal dari kecil aku makanin tangkung guys I know Mbak-mbak aku tuh demen banget bikinin aku tangkung Zaman kecil Ternyata bahasa Inggrisnya ongcoy itu ya Eh bahasa Inggrisnya Bahasa Cainisnya ongcoy Bahasa Inggrisnya ongcoy Bahasa Inggrisnya ongcoy Kulatin close upnya ya Itu ada Tomato Terus ini Namanya apa sih Kayak hot pepper Red hot pepper ya Di situ itu ada sedikit Cabai rawit Sama ini Bawang merah Terus aku bakal tambahin mince Mince Garlic Nah disini Masukin dulu biar wangi Aku masukin dulu bawang putih sama bawang merahnya Sisa-sisanya belakangan Aku paling suka loh wanginya bawang merah pas tadi di goreng Sisa-sisanya 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 Aku tahu Oh sepake tomat ya Iya awal-awal pada pake tomat sih Aku dulu selalu pake tomat juga Makanin di kampung Aku tahu Oh iya Muat gak bing? Oh my goodness OMG banyak juga ya Sisa-sisanya masih ada disona tuh Jangan pakai itu, kita bikin yang mati Oke kak Oke, kita ulang lagi Jangan pakai itu, oke Siap, thank you Lucu banget Iya Dari banyak banget tinggal segi itu Kita tambahinnya garam Sesuai selera Aku tambahin juga garlic powder As you guys know Aku demen banget ada garlic powder Sama sedikit lada Marica Aduk Katanya Bi, kangkung Bagus buat high blood pressure, diabetes, sama eye disease Oh wow Oke guys, seperti biasa yang aku bakal butuhin adalah bawang merah Tomat Terus ini yang pepper hijau Sama pepper Sama pepper merah Terus sama sedikit bawang, eh bawang apaan sih nih? Cabai rawit Jadi sekarang ini kita bilas semuanya, abis itu aku bakal gunting-guntingin terus masukin ke chopper Let's go Oke guys Oke guys, itu dia Aku udah masukin bawang merah Terus tomat Pepper yang hijau Pepper merah Sama cabai rawit Terus sekarang kita chop Ini minyak by the way Yang kemarin masih bersih Yang kemarin masih bersih Terus kita gak mau buang Jadi gampang diaduknya Gak masukin 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 Dan banyak-banyak Ya Secara kita engga masukin garam Ya Secara kita engga masukin garam Selah sedikit lemon Lemon juice Granate lemon juice Granate lemon juice Ya, aku demen gitu kalo cabai ada berasatnya sedikit apa namanya? Me too Ya kan kayak sedikit asam Yeay cabenya udah jadi Mari kita hidangkan Jadi disini ada Soto daging Bakal dimakannya pakai Bawang goreng Karena enak banget Cabai sama kangkung Oke Kita hidangkan guys Satu lagi Satu Kita siar aja deh Iya Can't wait Terus ini kita tambahin bawang goreng deh Vi thank you ya Iya sayang sama Semangat sayang aku Oke selamat makan guys Kita telapar dari pagi belum makan Iya Aku gak ngasih Ngerti ya sebenernya kangkung ini bakal cocok apa gak dicampur sama soto itu Cuman baru amat Bisa mix-mix aja Cocok-cocok aja sih Bi Iya sih ya Terus kau mau pakai bawang goreng gak? Ini mau miaren dia ya Iya sayang mau mamang Ini baby juga gitu yang masak Baby yang potong-potong Baby yang petik-petikin Enak Enak ya Sukses guys Sukses guys Pertama kali kita bikin yang sukses Aku happy Dan aku sekarang struggle banget gak bisa buka ini Susah Kayak bawang goreng Kalo di soto Kalo di soto Kalo enak dong Iya 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 Yeay the fridge is here Kita lagi nungguin sampe dingin banget guys Jadi tadi pas lagi abis dateng orangnya bilang suruh nunggu 3 jam baru bisa dipake Jadi kita gak bisa naro barang sekarang Ininya fridge-nya udah lumayan dingin sebenernya Kita sekarang mau pergi ke Dollar Tree Aku pengen cari organizer gitu loh buat fridge Biar fridge kita teratur Ini dia Dollar Tree Semua sedolar guys Kapan-kapan kalo kalian pengen aku bikin Dollar Tree Kalo aku Aku sering banget Banyak disini by the way Jadi kalo kalian pengen aku bikin Dollar Tree Kapan-kapan aku bikin Hai guys Kita udah sampe rumah Liatnya anak-anak Oh my goodness Oh my goodness Liat ya guys Ini masih terlantar Liat buku Romeo Kesian Kita belum nemuin bookshelf Maaf Feby Aku terlantarkan dulu sementara buku-buku kamu Mana Masi Sana Eh eh Nggak Nggak ada disini Sana Apa Nggak ditabrak sama Masi Udah ditabrak tuh Liat gak Tuh Itu dia tuh Udah ditabrak Jadi semua jatoh Padahal tadi yang numpuk Kita bakal organize semuanya yang dari kulkas lama Dan aku bakal nunjukin dulu kalian Aku beli dari Dollar Tree Ini semua $1 by the way Satunya Jadi ini aku beli Semacam kayak gini Bean gitu Storage beans Buat di kamarnya Dede bayi Terus ini treat Nih Bi Treat buat Mama Masi nih Bi Uh Mylo langsung seneng Mylo tau ini apa Dia paling suka ini Dia paling suka nih yang chicken Masukin ke itunya aja Terus ini aku beli 4 biji Buat aku taruh di kabinet sana Buat pantry Sama aku beli ini Sebenernya aku nggak butuh tutupnya sih Cuman dia dapet tutupnya Terus ini juga Aku beli ini liner Buat di fridge juga Jadi ntar kalo misalnya apa-apa Ngespill gitu Bakal kesini Bukan ke fridge-nya Ini by the way aku udah copotin Sticker-stickernya Karena aku paling gemes Aku nggak bisa kayak ada sticker-sticker kayak ginian Kita udah lama nggak pake ini Aku lupa caranya OMG Nggak ada baterainya OMG Tau nggak baterainya kita taruh di mana Tensimeter Iya Itu 4 loh by the way Hah? 4 Sisanya di sini masih nyala Karena berapa? Nah kan bagus kalo dipakein Itu Sebelahnya bater apa ya? Biasanya Kita pake spread aja deh Nice Oke guys Ini dia so far Yang aku udah kasihin label Butter Spread Ini condiment Sebenernya kita nggak punya condiment sekarang Bakery buat taruh Kayak roti-roti gitu yang kita beli Milk and eggs Terus ini aku bakal taruh kayak buat semacam aku punya bahan-bahan sandwich gitu Meats and cheeses Terus yogurt and juices Disini belum tau apa Terus di bawah sini buat love over semakanan kayak yang aku masak gitu-gitu Sama ini fruit sages Sebenernya aku bakal kasih pembatas Biar mereka nggak terkontaminasi Cuman Aku mau biasain kalo aku beli fruit Aku langsung potong-potong Masukin ke Apa namanya tuh? Zip lock Zip lock Habis itu langsung masukin ke sini Jadi ini grab and go Jadi kalo kita mau Ngemil atau apa Langsung Ambil gitu Ini romnya bakal disinfek dulu Semuanya biar kayak Bersih Lebih bersih lagi Yay Selamat Ini kalo kalian penasaran yang aku pake Label maker aku itu Brother Mereknya Brother bukan sih P-Touch Brother P-Touch Nggak tau ini bener apa bukan mereknya Brother P-Touch Cuman ya itu kayak gitu Dan itu lifesaver banget Aku kalo organize apa-apa sekarang udah kayak harus di labelin gara-gara itu Aku addicted banget sama label maker Dan seperti yang kalian bisa liat Betapa disasternya Kulkas lama kita OMG Udah nggak ngerti lagi Alright guys Ini dia Please don't want bagian situ Kan emang kosong banget Bercanda banget ini Nggak ada apa-apa isinya Cuman ya Maklum lah dari kulkas kecil kan Ini kita udah store Disini bagian butter Dan itu butternya udah kayak super mini Tinggal dikit lagi habis Terus ini juga spread Kayak strawberry cheese Apa? Strawberry cream cheese gitu Terus ini cream cheese Terus ini semua condiments Terus aku tambahin juga di bagian sini condiments Cuman aku belum pakein label Karena ini lebih tinggi Gitu Terus aku baru tau gitu Kalo kayak gini-gini Ternyata harus dimasukin kulkas Kalo udah dibuka Oh my god Ini bagian bakery Itu ada bakpao Kita baru beli kemarin-kemarin Bread segala macem Terus disini Leftovers Loh Ih Kita punya veggies sama fruit kok kosong Masukin dong sayang Itu fruit Mau veggies Masukin disini Pokoknya ini bagian leftovers Yang kita belum makan Tuh disana belakang ada gula yang tadi aku masak Terus itu juga ground beef pepper yang kemarin masak Terus ini Aku bikin sendiri cooking time Karena aku bingung mau namen apa semuanya ini Pokoknya ini sentiasa semua garlic Tomato Onions Red pearl onions Sturie shallots Ada green red peppers Di belakang sana Jadi kalo aku mau masak Apa segala macem Tinggal ambil dari situ Terus ini yang biasa aku buat bikin sandwich segala Ini ada cheese yang udah di Ini cheese apa sih namanya Ini cheese Monterey Jack Yeah Shredded Monterey Jack Sama ini Swiss Yang biasa aku buat bikin sandwich Disana juga ada Daging sosis Dan ini ada Milk sama eggs Kalo kalian Bingung ngapa aku taro atas Karena harus taro di atas sini guys Biar tahan lama Milk sama eggs harus taro di bagian yang paling dingin Dan bagian paling dingin kulkas adalah disini Terus by the way nih kalian kalo liat Aku masukin 727 Padahal sebenernya aslinya itu 720 aku baru research juga Kalo ternyata dia bisa kayak gitu Dia bisa bertahan 7 hari setelah Kada luarsanya Kalo ditaro di tempat dingin gitu Terus disitu Sendirian Coconut juice aku Ini tempat yogurt and juice by the way Yogurt and juices Oh iya Ini buah-buah kita lupa dimasukin Masukin sini nih Okay ini di tempat fruit veggies Finally ada barang Ada barang maksudnya Ada isinya Ini dia Yang udah aku organize Ini ada ice cream Kita baru nyadar kita masih punya ice cream ini Dan itu sisa punya Vina waktu itu dia beli Terus ini cook food Yang aku taro di freezer Karena biar bertahan lebih lama Ada ikan apa nih Un coffee ya Terus ini juga ada ikan cakalang Udah di research-in Sama ini ada bumbunya rawon Nih bumbu rawon di belakang Terus ini ada pork shomai dumplings Yang aku gak ngerti Aku gak even tau aku punya itu loh Sampai tadi aku buka kulkas Terus ini chicken breast Taro disini biar bertahan lama Biar gak rusak Sama pepper hijau Buat dibikin cabai Udah deh Ininya masih kosong Jadi yaudah guys Aku udah segini dulu aja Vlognya Oh my god Ini udah malem Aku udah capek Semoga kalian suka Sama mini fridge tour Yang tadi aku kasih tau Gimana aku organize segala macem So yaudah Sampai disini dulu Semoga kalian suka sama vlog ini Kalo suka jangan lupa di like Dan subscribe juga kau Kalo kalian belum subscribe And I will see you guys besok Bye